Selamat datang di Belehem Bible Talks Semua suku bangsa Tetapi tidak menjamin kehidupan ekonominya Tapi anehnya Matius mati-martir di Etiopia Benua Afrika Pertanyaannya dari mana uangnya Sehingga mereka itu bisa sampai ke sana Karena itu pelayan tanpa pamri Itu ada dua rahasia Itu pelayan atas dasar kehendak Tuhan Paulus seorang rasu Kristus Yesus Karena kehendak ala menurut yang dijanjikan Dari hidup baru dalam Kristus Yesus Seorang pelayan yang dipanggil jelas oleh Yesus Kristus Ia hanya melakukan perintahnya Sehingga ia melayani tanpa pamri Karena ia bukan melayani organisasi Tetapi Tuhan yang telah memanggilnya Maka segala kebutuhan hidupnya Tentunya dijamin oleh Tuhan Yang kedua adalah melayani dengan hati Aku mengucap syukur kepada Allah Yang kulayani dengan hati nurani yang murni Seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku Baik siang maupun malam Istilah melayani itu dalam kata lakris Itu seseorang yang direkrut Menyelesaikan tugasnya karena memenuhi Persaratan tertentu Loyalitas dan komitmen dari Rasul Paulus Dalam pelayanannya tidak bisa diragukan lagi Derita demi derita di alaminya Bahkan Rasul Paulus menulis lebih banyak Surat pengembalan dari dalam penjara Dibandingkan di luar penjara Motonya adalah Mati adalah keuntungan hidup bagi Kristus Dan terkadang ada orang mengatakan Bahwa pelayan itu harus profesional Istilah profesional adalah seseorang yang melakukan Profesinya atau kealiannya Karena atas dasar pendidikan formal Dan dia mengharapkan upahnya dari apa yang dikerjakannya Dan dia melakukannya menurut Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana Yang kedua adalah Yaitu melakukannya secara amatir Yaitu kegiatan yang dilakukan atas dasar kesenangan Pada bidang tertentu Dan tidak mengharapkan upahnya Karena ia belajar itu secara mandiri Untuk bisa belajar kealian itu Tetapi yang ketiga adalah pelayan radikal Yaitu pelayan yang memiliki prinsip yang kuat Pada firman Tuhan Yang menuntut dan menyuarakan perubahan Dan pertobatan pada dunia ini Ia juga maju dalam berpikir dan bertindak Sesuai dengan kehendak Tuhan Seperti seorang prajurit yang tidak memusingkan dirinya Yang penting komandannya sangat senang Dan Tuhan dimuliakan Itulah sebabnya Motonya adalah dia menganggap Kebanggaan dunia itu adalah sampah dan rugi Karena hidupku bukannya aku lagi Melainkan Kristus hidup di dalam aku